Halo, Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya, Pusbita Inggriani di channel Buley Guru. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu teks narasi. Teks narasi itu sebagian besar wujudnya adalah teksnya dalam bentuk cerita. Karena narasi itu yang disampaikan selalu mengenai peristiwa-peristiwa yang mengikuti urutan waktu. Nah, di dalam buku yang kita pelajari untuk kelas 7 tentang teks narasi, yang disajikan adalah tokoh pewayangan. Karena apa? Karena kisah pewayangan selalu setiap peristiwanya berlaku mengikuti urutan waktu. Apakah waktu itu selalu diawali dengan awalan yang kondisi baik-baik saja, kemudian muncul masalah sampai dengan klimaks, sangat bergantung pada pemilihan awal. Terus, teks narasi itu, isen-isen ini, atau isi ini itu mesti urutan-urutan peristiwa. Prastowo-prastowo yang ditutup menutup urutan waktu. Jadi, kita akan ditutup runtut ya. Nah, waktu ini digabung waktu maju atau waktu mundur, tergantung alur yang dimainkan di sana. Nah, kita sekarang, saya akan menceritakan atau menyampaikan yang kebanyakan digunakan. Jadi, kita, yang pada umumnya digunakan itu ya. Teks narasi itu, cah, pada koyok teks-teks liyane, kono strukturi. Nah, struktur teks narasi itu, koyok nangunit teks profil tokoh, mesti diwiti taruh orientasi. Orientasi kuopoto, jadi di bagian orientasi itu masih berusak, berupa awalan-awalan. Biasanya, kebanyakan ditandai dengan keistiwa yang masih baik-baik saja semuanya, kebanyakan. Strukturnya ku seng piye, gitu ya. Biasanya kan yang ditanya, mesti struktur, mesti struktur, mesti struktur, mesti struktur, sebuah iliannya struktur, gak ada, tak. Ya, memang, Saman harus tahu strukturnya dulu, supaya bisa mengidentifikasi. Kalau sudah mengidentifikasi, nanti Saman bisa membuat teks narasi. Nah, struktur yang pertama, biasa disebut dengan orientasi. Bagian orientasi itu selalu bagian yang menunjukkan perkenalan. Nah, makanya, di bagian memperkenalkan ini, Saman bisa memainkan banyak hal untuk diperkenalkan. Kalau Saman pengen memperkenalkan tokohnya, ya sudah, gambarkan tentang tokohnya. Kalau Saman pengen menekankan, menarik perhatian pembaca dari segi situasinya, untuk membawa pikiran mereka supaya terbawa emosinya sejak awal, ya sudah, ceritakan tentang situasinya. Kalau Saman pengen menggambarkan lokasi, ya gak apa-apa, gambarkan saja itu sebagai bentuk pengenalan di awal. Nah, di bagian komplikasi ini mulai bermunculan adanya masalah-masalah. Berawal biasanya dari masalah yang kecil dulu, yang sepele-sepele gitu. Semakin berlalunya waktu, maka masalahnya akan bertambah lagi. Nah, di antara masalah yang muncul itu, ada masalah yang kecil, ada masalah yang sedangkan, ada masalah yang besar. Nah, konflik-konflik ini, masalah-masalah ini muncul pada bagian komplikasi. Dan semakin mengkompliti, semakin melengkapi permunculan masalah itu, sehingga masalah menjadi semakin berat, semakin rumit, semakin seolah tak terselesaikan, itulah yang disebut dengan klimaks. Jadi klimaks itu puncaknya masalah, ya. Klimaks sih puncaknya permasalahan. Wah, ngomong-ngomong, yang mau ini sampai-an, 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 ini sampai timbul perkelahian, menjotos-jotosan, dan menimbulkan adanya korban. Itu, sudah sampai di klimaks itu. Pokoknya, intinya kalau Sampan mau nengeri klimaksnya itu yang mana? Ketika Sampan mengikuti sebuah cerita, kemudian di cerita itu, Sampan merasakan ada ketegangan yang tegang banget, panik banget, takut banget, khawatir banget, bahkan sampai merasa menahan nafas ketika membaca cerita itu, terus ikut-ikutan berpikir, aduh, ya apa ya? Ya apa ya? Ini kok marini pia ya? Karena berada di posisi klimak permasalahan itu, pasti seolah-olah permasalahannya tidak terselesaikan. Itu posisi klimaks. Setelah posisi klimaks, pasti harus turun menuju ke anti-klimaks. Ditandai dengan apa? Sudah ada jalan keluarnya. Nah, jalan keluar dari permasalahan setelah melewati konflik menuju ke klimak, maka masuklah ke bagian resolusi. Ya, di bagian resolusi ini berarti permasalahannya sudah menemukan jalan keluarnya. Sampai di resolusi sebenarnya sudah tidak perlu ada reorientasi ya. Kalau di dalam buku kan ada reorientasi itu bukan hal yang wajib dan bukan hal yang perlu. Ya, terakhir baru ada kode. Nah, kode ini adalah akhiran cerita yang biasanya diisi dengan pesan moral. Pesan moral dalam bahasa Jawa disebut dengan pitutur luhur ya. Jadi, pesan moral apa di dalam cerita itu? Moral of the story-nya apa? Kalau kebetulan contoh yang ada di dalam cerita itu adalah contoh ketidakbaikan, maka pesan moralnya harus diawali dengan kata jangan. Tapi jika pesan, jika di dalam cerita itu banyak kebaikan, maka pesan moralnya bisa berupa anjuran. Itu, kalau tentang kodanya. Kode juga bisa diisi dengan perubahan sifat toko. Misal nih, ada Andi Andi Lumut ya. Pernah mendengar drama Andi Andi Lumutan ya. Nah, di situ kan ada klenteng abang, klenteng biru yang jahat sama klenteng kuning. Kalau kita mau menyertakan koda yang sifatnya menunjukkan perubahan sifat, maka untuk klenteng abang dan klenteng hijau itu di akhir cerita bisa disambahkan begini. Akhirnya, klenteng abang dan klenteng hijau atau klenteng biru malah jadi kenyau yang menyenangkan kembali kegelakuan ini. Ini yang merupakan DWE, saya tahu yang dulu adalah klenteng kuning. Jadi, teks narasi itu, strukturnya terdiri dari orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Orientasi adalah untuk mengawali isinya pengenalan-pengenalan, bisa toko, situasi, lokasi. Komplikasi adalah masa bermunculnya segala macam permasalahan dan konflik-konflik. Ketika permasalahan yang muncul dan banyaknya konflik itu semakin banyak membesar, meruncing, dan semakin sulit, sampai pada ujungnya adalah seolah tidak terselesaikan dan membuat benar-benar toko merasakan dalam tekanan yang luar biasa. Nah, itulah klimaksnya. Ketika permasalahan sudah menemukan jalan keluarnya, maka sampailah pada struktur resolusi. Dan setelah resolusi, samain boleh mengakhiri dengan koda, boleh juga tidak dengan kodnya. Itu pilihan. Koda itu yang bagaimana? Contohnya yang bagaimana sih, bu, disaksikan di channel berikutnya ya. Nanti kita akan bahas contoh yang kita usun untuk bisa mempermudah sampaian belajar bahasa Jawa, terutama pada teks narasi. Kok tidak pakai bahasa Jawa? Karena ini untuk umum. Jadi, kalau misalnya bukan pelajaran bahasa Jawa, mau membuka channel YouTube ini, tidak apa-apa. Silakan. Terima kasih. Sampai ketemu di konten berikutnya. Sama bu, 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 bu. Assalamualaikum.